udah dibilang itu persiapan untuk tinju ini seperti apa persiapan buat tinju ya latihan terus lah pastinya kalau menghadapi tinju ada persiapan khusus untuk melawan Ayu persiapan khususnya lari, karena kan dia tuh kayaknya badannya lebih ramping biasanya nafasnya lebih panjang, namanya aku harus lari biar pernafasannya tuh lebih bisa ngalahin dia gitu karena biasanya kalau di ring itu kalau gak lari tuh ngap banget Teh, terganggu gak dengan aktivitas kamu untuk tinju ini tuh? pastilah, tapi untungnya kan kemarin bulan puasa, jadi gak terlalu banyak show nah jadi itu aku full in buat boxing teh, untuk dukungan sendiri dari koapek di tinju ini gimana teh? dukungan dari koapek sendiri? full support ada saya khawatin gak koapek? enggak, dia mah kalau suruh berantem, berantem aja teh, apa sendiri suka nyaksikan teh, teh, latihan gak sih? teh, atau support? suka, latihan kan kalau aku tanding kemarin menang di Bali sama di Bandung dia nonton sempat ada obrolan apa? misalnya khawatir bangun teteng cedera atau gimana gitu? dia tahu, aku kan suka apa ya namanya dia tahu aku latihan keras jadi dia gak takut sih ada hadiah khusus dari koapek? belum tahu yang kemarin, nanti kalau menang kemarin yang kemarin dikasih bonus hadiah apa? ah biasa aja mobil atau liburan? beda kalau mobil kan valentine ceritanya kalau liburan kan aku tur ke setiap kota terus ada tur Asia ke negara lain juga jadi kalau ngasih hadiah liburan enggak juga karena kan pasti kalau aku show dia ikut malah sejauh mana sih kedekatannya mungkin mau meresmikan gitu oh deket aja gitu iya jadi tanya kapan nikah sama bapak? nah gak biasa lah kan itu tiap lebaran ditanya kan? lebaran kemarin gimana? tanya sama koapek atau gimana ke lebaran kemarin? ya silaturahmi antar keluarga gitu kayak misalkan aku sebelum lebaran silaturahmi ke keluarganya dia lebaran di keluarga aku gitu iya nah respon dari bapak bapak sendiri gimana? apa tuh? melihat sosok koapek dah iya oke lah setuju berarti gak bakalan lama dong nih pernikahan pernikahan yang akan di di restuin ya di restuin ya di restuin ya di restuin tapi bapak ngerestuin gak? iya ya makanya lebaran bareng tuh ngerestuin oh berarti lebaran tetep ke kampung sama koapek? iya sehari sebelumnya aku ke keluarganya dia kayak salaman gitu minta izin buat lebaran di kampung aku gitu nah dari itu baru ke keluarga aku gitu dari respon dari keluarga mereka seperti apa? waw aku kenapa mau? wawnya tuh apa tuh? enggak aku kan sama keluarganya dia tuh sefrekuensi apalagi sama papaknya dia jadi aku kalo di depan papaknya dia sering pake celana sobek-sobek woles aja nih? woles dia malah kalo balik ke keluarga aku aku pake gamis gitu ketutup oh berarti berbeda kenapa berbanding terbalik begitu? iya gimana ya di papaknya dia itu gimana? rock and roll papaknya dia rock and roll keluarganya dia tapi seserokan keluarga kan pasti ada rasa tega gak sih? te campur gak sih te pas ketemu pertama kali sama kedua orang tuanya mungkin? enggak kita ini gimana kayak bro-broan gitu loh kayak satu frekuensi gitu kita tuh te konsep pernikahan alat tete sama koapek kayak gimana? konsep pernikahan disney enggak disney enggak disney enggak ya biasa lah Sundaan mungkin ya enggak tahu juga lagi liatkan pesta kebun kah atau indoor? pesta kebun konsep pesta taman maksudnya enggak enggak kepikiran aku sih maunya di club aja kali ya nice bener biar beda dari yang lain di club gitu betul 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 mungkin ya tapi kita lihat aja lah kenapa enggak mau disney kenapa? gimana disney? kenapa enggak mau aku tertangkep disup itu mah disup bukan disney tapi teh sudah menentukan hari dan tanggal gak sih? belum kan masih tahu kan udah direstuin sama bapak ya tunggu aja dulu emang gak pengen buru-buru teh? ya gimana kerjaannya capek jadi kalau aku masih sama pekerjaan aku dia masih sama pekerjaan jadi susah jadi kerjaan kita itu kayak ngebutuhin nyita waktu gitu loh kayak aku lagi tour set-set kan itu sehari full di kotak lain buat ketemu aja kadang-kadang susah susah jadi kebanyakan video call kayak gitu gitu dan dia juga kan kayak usahanya dia mau nambah ini nambah itu jadi itu dia nyita waktu juga kayak bikin dia bikin usaha baru cabang-cabang kayak gitu dan dia tuh menyita waktu dia juga jadi susah buat kayak bikin plan ini bener gak sih kawabek memberikan salah satu klub yang di Senor Pandi itu buat lu? oh iya 50-50 50-50 itu? iya oh ayah sama aja lah gak takut teh nanti amit-amit nih ya one day lu bisa nanti gimana mungkin aku kan wanita pekerja gak takut aku nice kalau aku sih kalau aku selagi cinta gas gitu kalau misalkan ada sesuatu makanya kan aku gak berhenti bekerja emang kalian pikir wah diner nih pacaran sama pengusaha atau pasangannya pengusaha diner jadi gak bekerja atas siapa aku bekerja atau berarti diberi saham kawabek itu yang kawabek itu 50 aku kan di Senopati sama kelapa gading kelapa gading lebih besar lagi berapa? kalau kelapa gading gak ada kawabeknya kalau di Senopati baru ada berdua joye berdua teh seberapa romantis sih kawabek? enggak lah gak romantis gak romantis lah karena kan sering ngasih kado iya terus kejutan iya baik lah bertanggung jawab orang hadiah apa sih teh yang paling berkesan buat teh teh nih dari kawabek? cinta merah merih kali ya capek ya thank you teh